Pertemuanku denganmu sangat tidak terpikirkan olehku. Hari itu dimana aku dengan teman-temanku berjuang untuk mengubah piloh. Sebuah air kelapa yang disajikan di hadapanku ternyata mengarahkan pandanganku untuk melihat keindahanmu. Hatiku berdegup sangat kencang seakan merasa hati ini tidak akan bisa tenang. Sehingga mendorongku untuk mengenalmu lebih dalam. Aku sempat berpikir aku akan segera membentuk sebuah cerita denganmu. Tapi itu semua tersingkir ketika ternyata ada orang lain yang bersamamu. Tapi cerita ini tidak sampai disitu saja. Pilihanmu untuk berkuliah di tempat yang sama denganku mendorongku untuk mengubah cerita. Ada banyak cara yang aku lakukan untuk itu semua. Tapi tampaknya waktunya belum tiba. Abang, begitulah caraku memanggilmu. Aku memang mengetahui bahwa engkau ingin mencoba untuk mengenalku. Tetapi aku pun tidak pernah berpikir untuk bisa bersamamu. Membuat cerita di dalam hidupku. Aku menyukaimu, tetapi tidak pernah berpikir untuk memilikimu. Aku mengagumimu, tetapi tidak pernah berpikir untuk menjadi lebih dari itu. Aku mencoba untuk mencintai wanita lain. Tetapi aku selalu gagal melakukannya. Sehingga selalu diakhiri dengan luka. Sehingga itu membuatku tidak pernah mundur untuk mencoba. Berdoa kepada Tuhan. Agar dipertemukan dengan yang seiman dan beriman. Dan aku melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan Tuhan memberikan pilihan yang membuatku menjadi berpengalaman. Aku pun berdoa kepada Tuhan. Agar hidupku tidak dipermainkan dengan perasaan. Tetapi aku berdoa agar dipertemukan dengan yang bisa membuatku lebih dekat dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan menanggarkan dan kami pun dipertemukan. Aku bertanya kepadamu, maukah engkau menjadi pacarku? Ya, aku mau. Sahutku. Akhirnya cerita ini menjadi sebuah cerita yang nyata. Dan aku berpikir pula hubungan ini harus menjadi lebih dari sekedar cerita. Karena kelah aku akan berkeluarga. Dan aku memilih untuk bersamanya. Aku selalu berdoa agar aku dipertemukan dengan pria yang tidak sekedar membuat cerita dan yang akan hilang begitu saja. Dan pada akhirnya, abanglah yang tidak pernah kusangka akan melakukannya. Maukah engkau menikah denganku? Aku memang merasa belum siap untuk itu. Tetapi abang, engkau meyakinkanku. Sehingga, dengan pertolongan Tuhan, aku berkata, Ya, aku mau menikah denganmu. Terima kasih Tuhan. Dari cerita kau dan aku, menjadi kisah kita di dalam Tuhan. Terima kasih telah menonton!